Halo healthy people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah healthy people, hari ini Chris sedang ada di Urban Gym Bandung Nah, hari ini Chris akan latihan shoulder nih Buat temen-temen semua yang kemarin request Untuk Bang Chris bikin video latihan shoulder part 3 Nah, kemarin kita yang part 1 sudah sukses dan buat disini juga Hari ini Chris akan buat lagi yang part 3 Kemarin yang part 2 udah ya, versi PPKM Dan kita melakukan aktivitas-aktivitas di rumah ya Nah sekarang kita akan melakukan aktivitasnya di gym lagi Mudah-mudahan yang ini bermanfaat dan ikutin terus video ini sampai habis Oke, sebelum kalian nonton video ini jangan lupa guys Kalian bisa langsung subscribe aja karena subscribe itu gratis Gampang banget kan? Oke, yuk langsung lanjut aja ke video kita Dan lihat, tonton video ini sampai habis Boom! Nah healthy people, untuk yang pertama biasanya Chris melakukan pemanasan Untuk memanaskan bagian shoulder kita Nah tepatnya di bagian medialis deltoid ini favorit banget Dan memang sangat sulit sekali untuk kita bentuk Kita akan melakukan side lateral rise Beberapa set ya, kita menggunakan 4 kg Kemudian 6 kg, 8 kg dan 10 kg Yuk langsung kita mulai aja Nah, usahakan tangan kalian jangan terlalu lurus Jangan terlalu bengkok ya Seperti ini posisinya Ambil nafas saat ke bawah dan buang nafas saat ke atas Tetap maksimalkan pada form gerakan kita Jangan sampai pinggang kita goyah Ataupun bergerak Seperti ini ya Oke, terfokus pada bagian medialis deltoidnya Oke Oke, kita lanjut ke beban berikutnya Oke, tetap terfokus pada bagian medialis deltoid Dan saya ingatkan kembali Jangan sampai tangan kalian lurus Oke, karena pada dasarnya Untuk pergerakan side lateral rise ini Tidak boleh menggunakan pergerakan tangan yang lurus Seperti di video sebelumnya Nanti kalian bisa langsung cek link di atas aja Oke Saat konsentrik kalian buang nafas Atau saat otot memendek Saat ke atas buang nafas Dan saat ke bawah ambil nafas Oke, kita langsung lanjut lagi ke beban yang terakhir Ini adalah beban 10 kg Tetap usahakan Bagian pinggang kita Jangan sampai goyang Ataupun bergerak ya Jadi tetap berfokus pada bagian medialis deltoid ya Seperti yang tadi saya bilang Saya lihat ya Tuh, langsung ngepam ya Bagian medialis deltoidnya Oke Health people bisa lihat sendiri ya Oke, dengan beban yang ringan saja sudah ngepam Jadi untuk health people di rumah Jangan menggunakan beban-beban yang berat Untuk bagian shoulder Karena shoulder memiliki 3 bagian Yaitu anterior deltoid Medialis deltoid Dan posterior deltoid Oke Kita langsung maksimalkan lagi Oke, back health people Untuk berikutnya Kita akan menggunakan pergerakan penggabungan Atau kita pergerakan superset Dari dumbbell ini Yang pertama saya akan menggunakan Single dumbbell shoulder press Dan yang kedua adalah Single dumbbell Arnold press Ini sangat bagus sekali Untuk health people di rumah Yang sering banget ya Bermasalah dengan Bagian anterior deltoidnya Sering sakit Atau bagaimana Nah, latihan single seperti ini Sangat dianjurkan sekali Jadi, untuk kalian yang memiliki otot shoulder Biasanya besar sebelah Ataupun sering merasa sakit Lebih baik menggunakan single Lebih aman Oke Yuk kita langsung Coba aja Oke Tetap berfokus Pada bagian anterior deltoid ya Oke Saya akan sedikit lebih mundur Jangan lupa untuk kalian melakukan Arnold press Terus sampai bawah seperti ini ya Sampai lurus Kemudian sampai bawah seperti ini Fokus kepada anterior deltoid Nah, health people Untuk pergerakan selanjutnya Saya melakukan incline front rise Nah, pergerakan ini masih berfokus pada anterior deltoid Dan ini bukan gerakan kompon Ini pergerakan isolation Hanya fokus terhadap otot bagian anterior deltoid saya Pergerakannya Nanti kita akan menggunakan bench Yang posisi incline seperti ini Dan kita akan naikkan ke atas ya Hop Oke Oke, posisi gripnya reverse ya Atau menutup ke bawah Dan kita akan menurunkan ke bawah secara bersamaan Seperti ini Hop Kunci corenya Agar tetap bisa menahan badan kita Agar tidak ikut ke atas ya Usahakan posisi badan kita tetap menegak seperti ini Bagian tengah pinggang kita kosong Tetap tenang extension Oke Ambil nafas Buang Ambil nafas Ambil nafas Buang Ambil nafas Buang Ambil nafas lagi Hop Oke Oke Untuk pergerakan berikutnya Kita masih menggunakan dumbbell ini Kita menggunakan incline side lateral rise Oke Hop 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 Saat di atas kita membuang nafas Hop Hop Nah pergerakan berikutnya Kita masih menggunakan dumbbell yang sama Masih pergerakan isolation training juga Kita menggunakan side to front Incline side to front lateral rise Oke Kita akan langsung lakukan ya Oke tetap berfokus pada bagian medialis dan anterior real to it Hop 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 Oke Wuh Nah back hit people Tadi untuk pergerakan incline front rise Kemudian incline side lateral rise Kemudian incline side to front lateral rise Kalian bisa menggunakan beban yang ringan Baik 2 kg 4 kg 6 kg Ataupun 8 kg Sampai 10 kg Nah usahakan Lakukan pergerakan dengan benar Tanpa ada pergerakan dari pinggang Dan healthy people di rumah juga Perlu mengetahui bahwa Untuk melakukan pergerakan 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 tadi Tetap menggunakan posisi elbow yang jangan sampai meluruskan seperti ini Jangan lurus tulang Tapi lurus otot seperti ini Ya Ini lurus tulang Lurus otot Lurus tulang Lurus otot Jadi posisi agak sedikit menekuk Seperti ini Nah Oke Tidak lurus tulang seperti ini Karena ketika posisi kita semakin berat Kalau misalkan kita menggunakan posisi lurus otot Dia akan jatuh Kalau tidak kuat Kalau lurus tulang Dia akan semakin sakit Ya Tuh Akan semakin sakit Ya Bagian shouldernya Dan bagian elbow jointnya Nah Jadi healthy people bisa menggunakan pergerakan tadi Dengan posisi bawah-bahan yang berat Dengan jumlah repetisi Menggunakan repetisi hypertrophy Dari 8 sampai 15 kali repetisi Kemudian setnya bisa menggunakan 3 sampai 4 set latihan Oke Sekarang kita lanjut lagi pergerakan berikutnya Nah healthy people Untuk pergerakan berikutnya Kita akan menggunakan pergerakan shoulder press Kita menggunakan mesin smith ini Dan kita akan menggabungkan pergerakan shoulder press ini Dengan plate front rise Oke Nah untuk plate front rise ini Nanti posisi duduknya Kita akan menggunakan posisi sumo squat seperti ini ya Posisi sumo squat atau sumo deadlift seperti ini Usahakan badan tetap tidak goyang Saya menggunakan posisi duduk ini Agar meminimalisir pergerakan tubuh kita Untuk membantu Jadi hanya menggunakan bagian anterior deltoid kita saja Oke Langsung kita gabungkan pergerakannya ya Oke Kita akan menggabungkan pergerakan komponen Dengan selectorize Sini nih Oke Siap ya Oke Oke Usahakan sampai turun ke bawah ya Oh 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 nah bekal tadi adalah pergerakan untuk anterior deltoid kita dan tadi kita menggunakan shoulder press kemudian juga front rise menggunakan plate ini jangan lupa healthy people harus langsung menggabungkan dua pergerakan ini agar mendapatkan hasilnya maksimal jadi jangan sampai ketika kita beres shoulder press kita langsung stop dulu baru melakukan front rise jadi kita langsung melakukannya jadi beres shoulder press kita langsung melakukan front rise di sini jadi akan dapatkan hasil otot seperti ini Oke saya lihat ya ini akan maksimal seperti ini ya bagian anterior deltoidnya oke oke nah jadi kalau healthy people ingin maksimal lakukanlah sesuai dengan yang saya tadi anjurkan ya jadi harus maksimal dengan melakukan dua gerakan sekaligus atau superset ya oke kita akan lanjut ke pergerakan berikutnya Nah healthy people untuk pergerakan berikutnya saya masih menggunakan posisi incline gini tapi kita menggunakan kebalik ya atau posisi Bennover Nah untuk Bennover ini kita menggunakan dumbbell 10 kg untuk pergerakan Bennover Rear delt Oke Bennover Rear delt ini berfungsi untuk memperbesar atau memperkencang bagian posterior deltoid nih Oke bagian deltoid belakang ya tuh biar bulat dan 3D seperti ini ya Oke jadi akan ada bagian anterior medialis dan posterior deltoid nih ya oke nah untuk sebelah sini Oke saya lihat ya bagian posterior deltoidnya ini medialis dan ini bagian anterior deltoidnya yuk kita langsung ambil kemudian berbebannya oke usahakan posibaren kita tetap tegak ya makanya saya menggunakan posisi seperti ini agar posibaren kita tetap tegak dan kita tidak berat bagian pinggangnya ya oke tetap berfokus pekat lagi dan kita selanjutnya ya kali זה berfikir kemudian pergerakan berikutnya kita menggunakan high row nah kalau yang tadi perbedaannya kita memutar kalau sekarang kita menarik posisikan tetap elbow kita harus sejajar menggunakan pergerakan horizontal aduktor dan abduktor jadi elbow nya ada di bagian depan bisa dilihat dari samping lurus di depan horizontal nah healthy people bisa dilihatkan nah 3D shoulder nya bagian anterior deltoid medialis dan posterior langsung 3D banget kan complete ya anterior medialis dan posterior deltoid oke yuk kita langsung lanjut lagi ke bagian medialis nya kita sedikit kasih tambahan oke untuk bagian medialis atau yang favorit banget untuk saya saya akan menambahkan satu jenis latihan lagi oke posisi side lateral nya kita menggunakan little bar tapi kita menggunakan posisi yang agak sedikit miring oke posisi sedikit miring ini akan bisa lebih memperpendek bagian otot medialis deltoid kita jadi kalau misalkan healthy people menggunakan sudut lurus seperti ini kita akan naik hanya segini tapi kalau kita menggunakan posisi miring seperti ini kita akan bisa naik lebih tinggi daripada posisi yang tadi ya oke oke ya oke bisa lihat ya healthy people oke bagian medialis deltoid nya kita maksimalkan di hari ini oke anterior nya juga tadi kita maksimalkan dan bagian posterior deltoid nya juga kita tidak lupa maksimalkan hari ini nah healthy people itu adalah beberapa jenis-jenis latihan variasi yang bisa healthy people lakukan di rumah selain healthy people bisa memperbesar di bagian anterior kemudian juga tadi medialis deltoid kemudian juga posterior jadi seluruh bagian dari deltoid kita kita latih hari ini dan hasilnya bisa dilihat ya akan menjadi seperti ini oke jadi ketika healthy people ingin melatih otot shoulder ya jangan lupa ketiga bagian tersebut jadi bukan berarti ketika kita melakukan shoulder face bagian depan oke shoulder face depan seperti ini itu di bagian depan deltoid nya atau shoulder nya di bagian depan atau anterior deltoid nya ketika kita menggunakan behind neck shoulder face kita merasa itu adalah bagian belakang padahal ketika kita ya lihat bagian depan ataupun bagian belakang ini depan ini belakang ini otot yang sama healthy people jadi jangan sampai termakan isu atau mitos bahwa pergerakan dari behind the neck shoulder face itu atau pergerakan variasi dari shoulder face itu adalah untuk bagian belakang sementara sekarang kita lihat bagian serabutnya ya healthy people ya ini serabut posterior deltoid ya ketika kita kontraksikan di sebelah sini dia akan membantu menarik tangan kita keluar set nah set nah set ya lihat tetap berarti pergerakannya seperti apa setet rear delt bend over rear delt high row nah seperti ini tuh kelihatan kan posterior deltoid berarti kalau kita posisinya ada di atas seperti ini ini hanya melatih di bagian depan atau bagian anterior deltoid saja atau bagian shoulder depan saja tidak melatih bagian belakangnya jadi jangan sampai healthy people termakan mitos bahwa behind the neck shoulder face itu adalah untuk bagian belakang shoulder nah mudah-mudahan yang Chris bagikan hari ini bermanfaat untuk healthy people semua dan mudah-mudahan healthy people bisa mengimplikasikannya di rumah baik kepada diri sendiri ataupun bisa men-share kepada teman, adik, kakak, ataupun semuanya agar bisa menjadi healthy people berikutnya ya jadi healthy people harus konsen ya ketika latihan shoulder jangan terfokus pada mitos tapi terfokus pada keilmuan dan pergerakan dari tulang itu saya ingatkan kembali bahwa pergerakan dari shoulder joint itu ada shoulder extension shoulder flexion shoulder adductor shoulder abductor shoulder horizontal abductor shoulder horizontal adductor ya itu adalah pergerakan dari shoulder jadi kalau terlalu ke belakang seperti ini ini tidak baik untuk shoulder joint kita antara tulang humerus dan tulang clavicle atau clavicular nah semoga bermanfaat ya healthy people dan jangan lupa jika healthy people suka video seperti ini Chris ingatkan kembali untuk subscribe video Chris WFF Pro agar bisa terus mendukung channel Chris dan Chris tetap bisa berkarya di Youtube dan Chris bisa tetap sharing hal-hal baik hal-hal positif untuk healthy people di rumah dan jangan lupa komen di bawah untuk saran untuk kritikan untuk Chris juga ya bisa komen di bawah insya Allah nanti Chris akan balas satu-satu dan jika kalian merasa video ini bermanfaat jangan lupa share ke teman-teman kalian oke bilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam healthy people boom